Pernah ga ada sebenernya ga ada adegan ciuman, cuma kamu yang sejudge kayaknya harusnya ada ciuman Kayaknya ciuman nih padahal Gue dalam film action Harisan 2 gue inget banget Yang ngajarin jalan tuh Atika gitu Kayaknya kamu harus berasa cantik Dan ngomongin kissing, adegan kissing pertama gue sama Surya Saputra Itu sengaja apa engga sih? Kamu cuek-cuek gitu emang Emang asinya gitu? Apa itu cuma buat ya udahlah ini emang dinamikasi Oh ga itu persona publik itu udah dibikin Azik Karena Vidi tuh udah 2 kali kesini kan ngobrol-ngobrol sama kita, promo lagu Seri banget cerita tentang kamu Iya kenapa sih? Hal paling bucin apa sih yang pernah kamu lakuin buat Vidi? Ada ga sih sebenernya ga kebayang kalo ada ya? Hal yang paling bucin mungkin aku nikahin Aku nikahin Terima Ini lumayan anak gue ga jawab-jawab whatsapp Biasa kan kalo anak merantau ga ada kabar suka galau Gimana tahun pertama ngirim anak keluar? Ya gitu lah awal-awal galau sedih tapi seneng ya kan? Tapi udah mandiri kan sekarang Udah, ibunya yang kurang mandiri kayaknya Tapi anaknya bisa tinggal nyetir doang kan bolak balik Udah bisa juga nyetir Jadi sebenernya ini kayaknya anaknya ga apa-apa ibunya yang lebih apa-apa Oh iya Nah lu juga mau ngirim anak keluar kan? Iya, soon ya Soon ya? Tapi ada yang mau cerita nih hari ini Tentang? Mereka merantaunya jauh banget Jauh banget jadi ga cuma di Bandung nih Oh kayaknya perlu tips nih sama yang jago-jago LDR ya Gimana? Kayaknya seru tapi ceritanya lebih unik lagi lebih seru Siapa sih? Ada depoknya cakep-cakep Oh Filmnya banyak banget Aduh Semuanya ya filmnya banyak banget ya Jadi gue beruntung karena yang dua ini pertama kali kesini Yang satu memang udah sering kesini karena filmnya juga banyak Ga sering sih ya, beberapa kali kesini Cuma yang dua mungkin lebih banyak lagi karena ga sempet-sempet promo Karena mungkin syuting terus Jadi kita kenain aja langsung kali ya Welcome to TIESTO Welcome back BIMO Halo Ryo dan juga Shila Seneng banget, ini susah banget loh dapet jadwal mereka Susah loh Kita yang nyocokin kan Iya Masa sih padahal aku tidur doang loh Masa Wah seneng banget ini sebentar lagi film kalian mau keluar ya Tapi sebelumnya pengen ngobrol-ngobrol dulu Pengen ngobrol dong Kan abis ada break kemarin Mungkin ada yang keluarga liburan keluarga Ada yang merayakan ulang tahun atau anniversary ya kan Dan kalian tiga-tiganya married to a public figure juga gitu Dan jarang mungkin diceritain tentang kehidupan personalnya Cuma kita ga mau gali terlalu Enggak, actually kita mau gali terlalu Langsung dirubah Langsung dirubah Enggak deh gali-gali-gali Enggak Cuma kan pasti ada suka dukanya Mungkin aku pengen denger aja dari kalian Suka dukanya mungkin Mempunyai rumah tangga bersama seorang public figure lagi Kan pasti ada pros and cons nya Mungkin boleh kali duluan siapa yang mau duluan? Yang paling lama nikah Yang udah paling lama nikah siapa? Lo tahun berapa? Sama Oh sama Hah serius? Gue iya Sama tahun ya? Bulannya? Bulan Mei Berarti dia duluan Oke bimo duluan Bimo, bimo Ya 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 Suka duka Lebih banyak sukanya sih Karena kalo dapet Oh Bukannya kalo dapet ya Kalo sama Andrea itu Ketika gue dapetin proyek-proyek yang mungkin untuk beberapa orang jadi Jadi hambatan Karena Andrea tau Industrinya Tau lingkungannya Dan mengerti Soal kehidupan Menjadi seorang aktor itu harus seperti apa sih gitu Jadi Dia lebih paham lah Lebih mengerti Untuk Ngasih bukan kebebasan sih Untuk Nggak usah dikasih pengertian lagi gitu ya Udah pasti didukung gitu Toleransinya 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 tuh lebih besar Ini hambatan maksudnya apa? Coba lebih jelas Ini contoh konkretnya ya Misalnya ada adegan kissing Atau adegan ciuman misalnya Untuk beberapa orang kan itu Jadi hal yang mungkin Bakal jadi sesuatu yang berat banget Untuk menrema itu kan Tapi ketika Andrea memahami Ini kebutuhan karakternya Lihat dulu scriptnya Lihat dulu coba ini Cerita tentang apa Butuh banget nggak sih adegan itu Dan Seberapa impact poolnya nanti Ini untuk Perkembangan karakternya di filmnya Karena dia baca dan dia ngerti Dia Aku setuju sih Kalau ini nggak apa-apa Tapi ada juga yang Kayaknya ini cuma buat manis-manisan doang Lepas yang emang Emang nggak butuh-butuh amat Kayaknya nggak usah deh Jadi lebih bisa diskusi kayak gitu Tapi kalau dia juga boleh kayak gitu Vice versa juga boleh Pernah nggak ada sebenarnya nggak ada adegan ciuman Cuma kamu yang sejudge Kayaknya harusnya ada ciuman Supaya memperkuat chemistry Bisa aja kan ya Saking mendalami peran gitu Minta ya Iya minta Kayaknya ciuman nih padahal Gue nonton film action gue Iya ya Lucu juga ya Enggak sih So far nggak ada Cuman ya itu tingkat toleransinya Kalau punya Karena punya pasangan yang sama-sama Mendalami industri seni peran Jadinya lebih Toleransinya tinggi Lebih enak lah buat komunikasi Nggak enaknya? Nah Nggak enaknya apa ya Nggak apa-apa jawab aja Nggak nonton Andrea kok Nonton-nonton Nonton-nonton Kemarin bareng di Mencuri Raden Saleh kan Iya Aku nonton Aku baru banget nonton itu soalnya Jadi aku ngeliat kalian berdua Kalau Kan tadi suka duka Jadi emang Jujur sih lebih banyak sukanya Karena Karena gue sama Andrea Apapun itu di komunikasi Di obrolin Ini tantangannya ini gimana nih Ambil dong nggak ya Ambil aja udah nggak apa-apa gitu Dia lebih 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 salon gitu sih Lebih santai Salon nggak sih? Salon tuh kayak cuek gitu Dicill Dicill Selur 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 Aku bisa keluar di mulut gue Iya Kalau Rio gimana? Gue sama Atika tuh pacaran udah cukup lama ya Sebelum nikah Terus Toleransi memang bener banget gitu kata Bimo Ketika kita Di dunia yang sama Jadi bisa saling ngerti kan Ketika kita pulang pagi Karena Shootingnya Cukup makan waktu Itu Dan ditambah Dulu gue sempet Sebelum Pindah ke rumah kita sendiri Gue sempet tinggal di rumah mertua Dan disitu ada sanggar teater Jadi sering kita berdua sama-sama Sama-sama ngebedah skenario bareng Bahkan Ngelatih olah tubuh bareng Dulu tuh Arisan 2 gue inget banget Yang ngajarin jalan tuh Atika gitu Kamu harus berasa cantik Oh Agak aneh ya Keluar dari istrinya ya gitu Dan ngomongin kissing Adegan kissing pertama gue Masuk Ria Saputra Oh Breakthrough ya Ijinnya lebih susah Atau lebih gampang tuh kalo gitu Apanya Ijinnya Kebetulan dia nonton di monitor Dia juga main disitu Gue baru mau nanya Main film bareng Udah sering apa Udah beberapa kali ya sama Atika ya Ada beberapa judul ya kayaknya ya 5-6 tahun belakangan udah lama nggak sih Udah nggak ya Tapi lebih senang main bareng apa nggak? Karena udah lama nggak jadi senang Pengen banget karena Udah lama nggak ngebedah skenario bareng gitu kan Gue mungkin ini gue abis nonton Harry sama Meghan kan Kan itu kan ada sedikit rivalry dari segi popularitas gitu ya Kalo pasangan dua-duanya populer tuh ada nggak sih kayak gitu Pengen tau aja gitu kan Kan kali aja Gue biasanya Gue biasanya the star of my ini gitu kan Terus tiba-tiba gue harus share limelightnya sama pasangan gue gitu Nggak ya Tapi kalian kayaknya low profile sih orang-orang Salah pertanyaan Salah Gue nggak ngerasa itu jadi sebuah hal yang jadi kompetisi sih Karena gue berasa justru ketika kita jadi suami istri Dan kita punya panggungnya masing-masing Itu jadi kayak Kesempatan kita untuk berkolaborasi gitu Jadi kayak malah makin Kalo emang punya spotlight punya panggung ya Justru panggungnya bukan semakin kecil dibagi gue Tapi kayak kita punya dua panggung yang sama-sama kita jalanin Hmm Spotlightnya makin terang ya Iya Setuju sama jawabannya Setuju banget Keren Ini jawabannya Keren Ini jawabannya Mungkin bisa latihan olah tubuh bareng gitu Kalo kita sih nggak Cuma memang sama sih mungkin Karena di dunia yang mirip-mirip toleransinya cukup tinggi dan Sebenernya kalo ada apa-apa konsepnya jadi udah bukan minta izin sih Lebih ke cuma ngasih tau aja eh ntar ada ini-ini ya Oh gitu FYI ya Bukan minta izin Tapi nggak ada aturan dari suami misalnya Kamu jangan ambil peran yang begini-begini dong Adegan yang begini jangan dong gitu Enggak sih malah dia membebaskan Tapi aku suka kalian tuh kan dinamiknya very cute ya Kan waktu itu kan kita ke Kocala bareng Vidi kan tahun lalu Iya Jadi seru terus Lucu aja mungkin public juga ngeliat kalian tuh Dan dinamikanya kan kayak komedi gitu kan Yang satu labi-dabi yang ini kayak Oh by the way happy anniversary ya Kayak kamu nyelamatinnya cuma se Apa itu sengaja apa enggak sih? Kamu cuek-cuek gitu emang Emang asinya gitu? Apa itu cuma buat ya udahlah ini emang dinamiknya kita Oh nggak itu persona publik itu udah dibikin Azik Itu konsepnya udah dipikirin gitu ya Itu udah personal brand-nya ya Wadies time Wadies time Tapi emang mungkin lebih apa ya Kalau aku kalau misalnya memang ada yang mau disampaikan Lebih baik disampaikan langsung aja gitu Kalau di sosial media malah bingung Mau bilang apa ya udahlah ini aja gitu Lebih kesatuan Justru orang jadi mikirnya Wah ini apa ya Justru malah lebih keliatan honest banget sih Iya kan simple kan soalnya Iya apa adanya Soalnya Vidi tuh udah dua kali kesini kan Ngobrol-ngobrol sama kita Promo lagu Sering banget cerita tentang kamu Iya kenapa sih? Iya kenapa sih? Iya kenapa sih dia? Itu bangga loh Dia suama yang sangat bangga Itu dia sampe bilang Terus kita bilang Kenapa sih kalau dalam sendiri nggak bisa ngajak Sheila juga gitu kan Padahal kan kita pengen ngeliat kalian berdua gitu ngobrol Pengen tau pendapat kamu tentang dia tuh apa Terus tapi dia cerita kamu tuh introvert sebenernya orang Iya kan Performer yang introvert katanya Hmm nggak tahu ya se introvert itu atau nggak Cuma memang Sebenernya bukan Bukan berarti kayak nggak bisa ngobrol Atau nggak bisa bersosialisasi Mungkin cuma waktu recharge-nya lebih lama aja kali ya Hmm Kalau Vidi kan dia extrovert Jadi dia memang mengambil energinya dengan cara ngobrol sama banyak orang gitu Jadi dia kalau misalnya Kayak awal-awal pandemi tuh nggak bisa ngobrol sama siapa-siapa tuh kayak Wah pusing Kan dia social butterfly Iya Aku nyaman sekali Tapi malah jadi mengimbangi kali ya Mungkin ya Aku sih kayaknya lumayan berhasil narik dia jadi lebih suka mager Jadi mager ya Jadi mager Tapi masalah perbedaan karakter yang bener-bener kan lumayan ekstrim ya Vidi extrovert banget, begahul banget Kamu introvert banget gitu Itu suka jadi masalah nggak? Enggak sih karena dari awal aku udah bilang Jadi dulu banget di awal hubungan aku pernah mencoba keep up sama lifestyle-nya dia Ternyata nggak bisa Jadi di tengah-tengah Keep up nggak bisa Terlalu gaul Terlalu gaul Nggak kuat Jadi di tengah-tengah aku sudah bilang Eh kayaknya ternyata aku sudah berusaha tapi tidak bisa Jadi kita sendiri-sendiri aja Tapi keren sih bisa punya pemahaman dan pengertian satu sama lain ya Dan teman-temannya juga beda ya Kebetulan ya Ada yang sama ada yang beda Ada yang satu circle pasti ada juga Bimo juga satu circle sebenernya Kebetulan gue sama Vidi tanggal lahirnya sama Oh iya Kelakonnya juga bersama sih Oh iya Oh iya Eh binang apa ya? Aries Eh Aries ya Aries Aries Nah kalo Silah kan baru satu tahun ya pernikahan Mereka berdua nih ternyata 10 tahun Mer Mungkin Tahun 10 tahun pernikahan Baru ga dia 1 dekade Mungkin dari kakak-kakak ada ga sih Nasehat yang bisa disampaikan Oh ya ampun Kami bisa minta nasihatnya juga ga pak? Bener juga Bener juga Bener juga Apa sih keynya? Nah ga ada sih ya keynya Ga tau kayak orang beda-beda ya Jadi kita aja mau ngasih nasihat apa sih Kami lu kalo minta nasihat tuh Berasa kita paling oke gitu ya Karena Paling oke pernah banyak juga problemnya kayak Iya Iya Ceko jadi curco Jadi gimana? Jadi gimana nih Ase? Mungkin satu kata deh Satu kata yang Mendescribe kenapa kalian bisa bertahan 10 tahun Satu kata aja Pagi masing-masing Kalo gue sih Adaptasi Adaptasi Karena Karena kita hidup di Di situasi yang protopia gitu kan Pasti dunia berubah terus Ga pernah Berhenti untuk berubah Dan kita harus Adaptasi gitu Jadi adaptasi Sama sosialnya Sama pasangan juga Karena gue yakin Gue yang sekarang adalah bukan Sama persis sama gue Ketika menikah Sama Andrea di hari itu gitu Pasti ada perubahannya Karena banyak faktor Begitu juga dengan Andrea Itu kalo kita bisa adaptasi Kita mengerti Jadi ya Bisa grow bareng ya Bisa grow bareng Dengan segala kekurangan yang Iya Jadi bareng tuh bukan Karena banyak kelebihannya Justru karena kita mengerti Kekurangan masing-masing Dan kita bisa terus Bejaksana sekali dia Diplomatis Luar biasa Luar biasa Luar biasa Luar biasa Jadi jawabannya udah bagus Jadi quotes Jadi quotes Jadi bener sih adaptasi Karena kita evolve kan Semua ya Selain makan 4 sehat 5 sempurna Karena ternyata dia wise Wise banget Mungkin karena banyak Makan sehat Karena makanan sehat Pikirannya jernih gitu kan Kalorio apa Ryo Komunikasi sih Komunikasi ya Paling penting banget gitu Apapun itu dikomunikasiin Dan Ya nggak suka bila nggak suka Kalau emang Nggak boleh bila nggak boleh gitu Jadi jangan dipendam Jangan ditutup-tutupin Sehingga Ketika meledak Meledak banget gitu Takutnya kan Diterima ya Wajangannya diterima ya Bagus banget Kan ini the best mereka untuk kamu Iya iya Bangga 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 Kan tadi ngasih tau ya Mudah lama Iya kan kakak Iya kan Tapi penasaran banget nih Kan Sheila Keliatannya cuek gitu Hal paling bucin apa sih Yang pernah kamu lakuin buat Fidi Ada nggak sih sebenernya Nggak kebayang kalau ada ya Apa ya Iya Soalnya kan dia kayaknya Secil itu kan Aku sempet lihat kamu posting waktu nikah ya Orang kan nikah captionnya panjang kali lebar Dia cuma ngeng gitu Asli Bener kan? Bener nggak? Ngeng gitu Lewat aja gitu Gak lewat aja gitu Sedul sih Malas mikir aja gitu Iya Iya Terus itu nggak cuma satu postingan Postingan berikutnya tetap ngeng Kondisian alatnya Tapi lucu sih Ada nggak sih hal bucin yang mungkin kita nggak bisa Kita kan nggak bisa lihat ya gitu loh Hal yang paling bucin mungkin Aku nikahin Aku nikahin Aku menerima Lucu loh Aku menerima gitu ya Iya Bener 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 Atau gini Anniversary kemarin ngapain? Hazi Anniversary kemarin Kemoyo ya Iya kemoyo Cuma Sebenernya kan emang Yang hobi planning kan Vidi Jadi aku tinggal ngikut aja sih Dia udah renceng Gak bucinnya apa? Tapi kan orang biasanya kadang-kadang Ada yang relationship itu lebih sehat Kadang-kadang kalau jarang ketemu ya Yang long distance Ada loh kayak gitu Jadi pas ketemu kayak honeymoon terus Yang ini nanti Menyangkut ke film kalian merantau ya Yang sedang merantau Karena kadang-kadang ada loh pasangan yang Yang ada temen gue kawin Emang kebetulan suaminya kerjanya di luar negeri Oh Jadi ketemunya ya Sebulan dua tiga kali Cuma weekend doang Jadi setiap ketemu wah bahagia gitu Justru lebih Lebih cocok Mungkin karena belum ada anak ya Beda Kalau udah ada anak kan dinamikanya berbeda Nah mungkin kalau kalian kan Bisa jadi ada momen-momen harus jauh juga Kayak misalnya syuting gitu Sebulan ke London gitu Ngerasain yang Meri bilang juga gak sih? Ngerasain sih Tapi karena itu dia tadi kan Kita udah declare kalo Kita harus sama-sama Mengerti Dan kita harus Punya toleransi Berharus sih Kita udah nge-set itu dari awal Jadi ketika harus jauh Dan sekarang juga udah Jaman yang serba canggih kan Kalo kangen udah bisa video call Video call ya Ya ampun Iya lo beda banget sama jaman Ini udah kalo jaman dulu mungkin berasa banget sih Pernah gak sih? LR jaman dulu pernah gak? LR jaman dulu Jaman belum ada smartphone ya? Gak pernah lagi gue Email-emailan lagi Gak pernah Udah ada email tapi Pernah gak yang harus pake kartu telepon gak ada email? Oh gak pernah Pernesan masih gila Dulu gak amin ya Gue pernah soalnya Gue pernah soalnya Gue pernah soalnya Wah boros sekali Boros sekali Boros kan kan gratis sih Iya Sekaranya video call gampang bisa free Iya Tapi kalo shooting-shooting gitu Berapa lama sih terlama kalian jauh dari pasangan? Masing-masing Hmm Gak ketemu gitu? Iya gak ketemu Hmm Sebulan sih ya Projek ini Sebulan ya Sebulan ya Tapi itu Ketika kita udah ada video call tuh gak haru banget sih Jadi sekarang LDR cuma sejauh wifi Hahaha Iya bener juga sih Hanya sejauh wifi LDR kalo ada wifi ada bisa Jadi gak masalah ya Gak ada masalah Biasanya kalo punya anak Pasti nikahin pasti anak kan Iya Kalo dikangen anak daripada pasangan kan Hahaha Kalo tiga nonton bisa Kalo tiga nonton bisa Tapi bener lho Tapi bener lho I'm own inget Kadang-kadang kalo lagi jauh traveling yang gue kangen Anak gue duluan sih Iya harus iya sih Oh iya dong Ya iya Pake kadang-kadang Halo katika Ya ini tiga nonton Tiga cuma pasti gitu Kalo lagi jauh pasti anaknya duluan yang dicari Oh ya pasti Itu pasti Anak gue mana pasti Iya Masih gitu Itu kamu satu bulan ninggalin Tika Kalo Tika ninggalin kamu pernah Dua bulan Gara-gara waktu itu Dia lagi syuting dia Malaysia Terus gue mau nyusul Passport gue belum diperpanjang Oh Jadi akhirnya gue gak bisa nyusul Oh jadi lama Dan dia syutingnya di Malaysia Iya Lanjut ke London Oh enggak enggak Ini udah Oh enggak enggak Dua bulan sih lama sih Lama sih Dua bulan tuh berasa banget Terus anak gue juga bareng sama dia lagi Gue kayak wah Wah Oh jadi gak ketemu anaknya juga Enggak Wah Apa yang paling dikangenin? Anak gue Keluar akhirnya Spakularisnya enggak 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 Aku kangen risiko yang cantik enggak Kanan juga sih Baweli Atika gitu Ini kan kalian filmin tentang merantau Kalian sendiri punya pengalaman merantau enggak dalam hidup? Aku enggak sih Jakarta terus ya Kamu masih di Jakarta ya? Iya Aku Bandung doang sih Tapi udah deket lah Kuliah? Kuliah di Bandung Bimo? Iya gue merantau dari Bandung ke Jakarta Tapi kan kalo merantau bukan berarti jaraknya harus jauh gitu kan Iya Rantau bisa jadi Jaraknya mungkin hanya Bandung-Jakarta Tapi rasanya tuh Dulu gue ngerasain kayak jauh banget dari rumah gitu Iya Jadi gue emang dari umur 17 udah Belum ada tol soalnya gitu ya Ke Jakarta? Jadi jauh Jauh Karena belum ada tol yang cepet Iya belum ada tuh Cip larang belum ada Iya Karena puncak Pada larang 4 jam 4 jam 4 jam Kalau gak macet ya Kalau weekend Apalagi ngelawatin botol kecap itu loh Botol kecap Iya Iya Inget banget lagi dia Itu buat apa kuliah? Dulu gue di Bandung Pas lagi kuliah gue dapet kerjaannya di Jakarta Jadi gue mesti kayak Pulang pergi sama Gue udah Akhirnya decide untuk Pindah di Jakarta Oh Umur 17 tahun Umur 18-19 Jadi pulang pergi dulu 18-19 Sampai 20 baru gue Jadi aslinya orang Bandung Orang Manu USA Oh orang Sunda Orang Sunda Orang Sunda Oh gitu Ngomong-ngomong Merantau nih Iya Jadi sebenarnya mereka ini sekarang datang kesini Karena mereka main film bareng Judulnya Jalan Jauh Jalan Jauh Jangan Lupa Pulang J-J-J-J-J-L-P J-J-J-L-P Iya kan? Apa sih cerita, mungkin ceritanya dikit Mungkin Shayla bisa ceritanya dikit, ini filmnya apa? Sinopsisnya apa? Jadi ceritanya sebenarnya tentang Menceritakan Aurora Anak tengah di keluarga Narendra yang Di akhir film NKCTHI Dia kan akhirnya kuliah di London Di film ini kita Ngikutin perjalanannya Ketika lagi kuliah di London Yang tiba-tiba dua bulan ngilang, gak ada kabar Akhirnya dicariin lah Sama Mas Angkasa dan kakaknya Awan Waduh, aku tuh sebagai mama-mama Panik ya? Gila dua bulan loh Kamu kenapa dua bulan? Langsung panik Jadi dua bulan gak bisa dihubungin? Dua bulan gak bisa dihubungin Panik sih Ya pasti kakaknya cuci Gak dua bulan, dua hari juga udah panik sih ya Dua bulan, dua hari juga panik Panik, zaman sekarang ya Ini by the way, di London ceritanya zaman sekarang Bukan zaman dulu kan, ada handphone Ada handphone, ada handphone Ya bener Iya Mobilnya diganti, semua tidak ada Tepet banget Mahal banget tuh bajetnya Oh iya sih Terus akhirnya disamperin Akhirnya disamperin Ayah ibu nyuruh Ya gua pun juga pasti kepikiran dong Adik gua kemana, gak bisa dihubungin Gak ada kontaknya Terus dihubungin ke flatnya juga gak bisa Yaudah ya, akhirnya gua sama adik gua yang paling kecil berangkat kesana Oke Kalau di sini Bimo, perannya? Di film ini gua berperan sebagai karakternya namanya Jam Oke Dia tuh seniman yang karirnya juga lagi naik dalem di London Terus dia jadi acara Aurora disana Oh gara-gara ini nih kayaknya Jadi gak ada kabar Gimana ya? Seniman-seniman gitu kan suka gitu kan Suka idealis, gak mau ditelepon Maunya surat-menyurat Lagi di zone Kan seniman Mau yang out of the box gitu kan ya Udah handphone gak penting gitu kan Jadi gak bisa dicariin Oke oke Gua gitu sih Gua juga sangat Parah, gua sangat Iya, iya, iya Tapi karakter kalian masing-masing disitu seperti apa sih? Kakaknya yang protektif gitu atau gimana? Kalau nonton film yang pertama nanti kita cerita tentang hari ini sebenarnya kurang lebih Kalau karakter awan angkasa Aurora Gak jauh berbeda Tapi ya pastinya ada pendewasaan Ada development ya Dengan seiring waktu Karakternya tumbuh Terus Angkasa Tetap menjadi angkasa yang Berusaha menjadi kakak yang baik Yang perhatian sama adik-adiknya Tapi di film yang sekarang karena gak ada ayah sama ibu Kemudian dia menggantikan posisi ayahnya Yang mana yang protektif Yang maunya Apapun itu Itu pokoknya harus sesuai sama apa yang dia mau Kamu anak paling pertama Rio? Tidak Yang kecil Jadi sebenarnya in real life gak kayak gitu ya? Enggak Enggak protektif ya? Sangat tidak Sangat dimanja Sangat dimanja Oh berarti sangat beda dong ya sama karakter asli ya? Beda banget Terus yang adik kita paling kecil si Aurora Amanda Malahan dia anak paling tua kalau di kehidupan asli Dia aslinya masang kasa Ketuker Ketuker Oh gitu Jadi malah ketuker Malah tuh ketuker Tapi ada gak sih hal yang relate sama karakter kalian dengan kehidupan nyata kalian? Kalau karakter gue ketika harus jadi karakter yang sweet dan romantisnya tuh gue bisa Gue bisa apple to apple gitu dari real life ke karakternya Karena emang deket banget kan jaraknya Jadi ya mungkin itu sih yang bisa nempel di karakternya Gino sama si Jem Oh sama-sama romantis? Ya romantis dengan caranya masing-masing ya? Romantisnya Jem sama romantisnya gue mungkin Life kadar romantisnya segitu tapi cara mengungkapkan love language-nya pasti akan beda Akan beda ya Kok lo bentak-bentak adik gue? Gue dikit juga sama ayah Gue dikit juga sama ayah Bentar-bentar kamu Sama ayah lagi trailer Lu ngapain anak gua? Hah? Gak banyak protektif Kalo Sheila Hal yang relate sama karakternya Kalo aku sih Sebenernya Aurora ini anak tengah ya Dia tuh kalo di keluarga lebih invisible Antara kakaknya yang selalu dikasih tanggung jawab sama orang tuanya Dan adeknya yang selalu dikasih semua perhatian sama orang tuanya Aku aslinya Semi anak tengah karena aku ada kakak angkat Tapi aku lebih ngerasa kayak awan sih Gitu mungkin karena aku cewek sendiri Jadi kalo hal yang relate Apa ya mungkin Kadang Aurora itu tipe yang Sulit untuk mengekspresikan apa yang dia rasakan Mungkin itu kali ya yang agak-agak mirip Oke oke Wah Aurora gak ada kabar gak punya uang Di end Ada cerita ketiga Kan dia lanjut terus Udah aja sebenernya Oh udah 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 Jadi pas peran Jam ini yang manipulatif gak kebawa ke rumah Nah Memanipulasi istri Jadi Peter enggak atau jangan-jangan emang sama Emang udah Bimo izin ke Vidi gak kemarin Masan, izin? Kan ada adegan peluk-peluk dong pasti Gua nyamperin video gitu, tapi gua mau syuting sama si... Oke, bro Sampai jumpa